Dari seluruh guru yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, hanya tersisa 5 orang guru belum mengikuti diklat kurikulum 13. Hal ini menunjukkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sudah menerapkan secara keseluruhan kurikulum 13. Langkah yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah agar seluruh guru bisa menerapkan sistem pembelajaran K-13 dengan cara mengikut sertakan 5 guru diklat K-13 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mangkal Pinang dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah menilai pelaksanaan K-13 di Kabupaten Bangka Tengah berlangsung baik dan peningkatan mutu pendidikan cukup positif. Nah, ini tinggal 5 orang guru yang belum diklat, belum dilatih untuk K-13. Jadi, untuk kalau ini, kita tidak melaksanakan. Kita tidak sedaranya, masing-masing selesai. Nah, untuk yang orang guru ini tadi, untuk yang guru ini, yang harapan lah yang harus menelamatkan. Penerapan K-13 dalam proses belajar-mengajar mengutamakan pengembangan karakter anak, di mana siswa dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah. Selain itu, nilai siswa tidak hanya berasal dari mata pelajaran, tetapi dari semua aspek, diantaranya perilaku dan kedisiplinan siswa. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Koneawan, AINIS melaporkan.